Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody sahabat bonsai di seluruh Nusantara, di seluruh Ibu Pertiwi everybody ini saya bersama dengan Mas Sofi lagi wiring asem Jawa royal ini kawatnya kawat nomor berapa ini? nomor 6 ada yang bekas tapi nanggung emang dipotong iya 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 saya suka yang bekas suka yang bekas ya? iya ini dari biji nih mas asli asli dari biji asli biji oh iya kelihatan ini dari dari bawah itu memang ini lagi wiring lagi wiring bersama Mas Sofi ini asem Jawa ini lokal tapi kayaknya banyak yang seneng juga ini mas asem Jawa tergantung gerak dasarnya tergantung gerak dasarnya tergantung gerak dasar ya meskipun barang nyimpor kalau gak ada haruan ya percuma mendingan mas kan tapi prospek ke depannya bagus ya jadi bonsai itu memang melihat gerak dasarnya kan ini ya mas jadi biar biar menunggunya itu apa tidak sia-sia mas ya misalnya kalau di PPB nasional itu kan gerak dasar terus keserasian kematangan kan juga ada nilainya ada nilainya ya benar-benar benar-benar benar everybody jadi apapun jenisnya meskipun lokal import import saja kalau memang gerak dasarnya kurang ya kalah sama yang lokal kan gitu ini ini sudah di wiring wiring keberapa dua dua kali dua kali dua kali nih pribadi kalau barangkali ada yang berminat monggo dipersilahkan ini nanti bisa capture asem jawa asem jawa ini hari ini mau wiring berapa pohon rencana biasanya biasanya 20 20 20 pot mulai jam jam sampai jam habis duhur salwatkan duhur salatan duhur terhap total sae iyai iya money punnya walaupun sampai jam 3 tidak mau tidak mau Kenapa ownernya? Kelamaan katanya Sampai ngebun saya ini sudah mulai tahun berapa mas? Iya Nah ini kita 2006-2005 2006-2005 ya Pahamnya Pahamnya Kalau awalnya Tahu-tahu berapa Kawat nomor 6 ini Jadi proses bonsai itu kenapa bonsai mahal karena prosesnya memang diwiring lagi ya ini pun diwiring tahap-tahap kedua katanya mas Sofi ini Aduh memang cukup ekstra sabar ini Benar-benar ekstra sabar memang Jadi bicara tentang bonsai satu bicara tentang kesabaran menjalani sebuah proses Asam jawa dari biji semai biji ini bayangkan kalau di depan saya ini memang benar-benar dari semai biji ini Sekali lagi bonsai mahal karena prosesnya Prosesnya yang butuh kesabaran ekstra ini Nanti Pembeliannya Wiring asam jawa ini Ini Jadi biasanya pohon yang di depan saya ini Karakter pohonnya Biasanya ditumbuh di Alam atau Lahan yang datar Semi-semi informal kayak gini Sama seperti manusia juga sebenarnya Karakter tempat tinggalnya bonsai pun sama Bicara tentang bonsai salah satu seni yang paling tua Nah ketika bicara seni yang paling tua Disitu ada Pasti ada profit ini Dwe ini Supaya tetap berjalan mas Untuk biaya-biaya beli-beli yang Biaya personalnya Beli kawat Apalagi media Kan gitu mas Nah ini proses Di Wiring dengan mas Sofi Nah itu katanya Teker tak tahu Saya melkok aja Saya melokkan Saya melokkan Tidak 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 apalagi nanti berbuah ini asam jawa coba kita yang sudah di wiring kita spill, kita shot lagi ini ada beberapa yang sudah selesai di wiring sama masofi waduh ini yang sudah selesai di wiring waduh ada yang gaya terjun ini gaya-gaya terjun everybody sahabat bonsai jadi yang berminat monggo dipersilakan di harga 1.500.000 1.750.000 ada yang 500.000 harganya variatif asam jawa dari wiji disitu ada konsumen oke everybody sahabat bonsai di seluruh nusantara di seluruh ibu pertiwi sukses ada di desa pak tarji ini di depan rumahnya nah itu rumahnya di depan ini dia budidaya bonsai ini jadi memanfaatkan lahan yang ada di depan rumahnya sekali lagi sukses ada di desa sukses ada di desa ya pak apa masofi habis ini sponsor rokokan budanggara everybody sahabat bonsai di seluruh nusantara sekali lagi sukses ada di desa sekecil apapun kalian punya lahan kembangkan mudah-mudahan bisa memperbaiki ekonomi kalian semuanya hobi bonsai keren salam dari petani bonsai ayo bonsai jember jangan lupa yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe satu kali seumur hidup dan gratis juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh